Kau menangis, membayangkan, nama kejahatnya diriku, buat hak diriku, kau buatkan cintai Halo Assalamualaikum, ketemu lagi sama gue Dimas disini Apa kabar teman-teman sumbangsa dan setanah air? Ya, di depan gue sekarang sudah ada satu buah handphone Ini adalah Samsung Galaxy Note 10 Handphone yang keluar pada saat itu di tahun 2019 Dan sekarang harga secondnya itu sudah murah banget Gue nggak tahu kenapa, tapi kalau misalkan si flagshipnya Samsung itu 1-2 tahun selanjutnya daripada saat mereka itu launching Itu harganya bisa turun sampai dengan 50% Jadi sekarang ini harganya kurang lebih di 6 jutaan aja Beda jauh banget waktu pertama kali mereka launching di tahun 2019 dengan harga di 14 juta Oke, tanpa belum disobasi lagi, langsung aja kita buka si handphonenya Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjutin Videonya di bawah ini ada tombol subscribe Pastikan teman-teman sudah subscribe channel gue Dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya teman-teman nggak ketinggalan video-video menarik selanjutnya dari channel gue Ya, Samsung Galaxy Note 10 Gue mau disclaimer dulu Ini handphonenya second dan kelengkapannya Itu adalah Original Equipment Manufacture atau OEM Jadi, bukan kelengkapan bawaan dari si handphone ini Maksudnya bukan bawaan, gimana ya Maksudnya itu dia bukan original Tapi kelengkapannya ya memang seperti ini Kalau misalkan kalian beli si Galaxy Note 10 Hanya saja ini bukan original ya teman-teman Oke, gue nggak perlu bahas mengenai spesifikasinya Atau ya secara teknik seperti apa Karena menurut gue teman-teman ini sudah paham mengenai si Samsung Galaxy Note 10 Kalau gue cuma pengen unboxing saja kondisinya si handphone ini setelah 2 tahun ya teman-teman Oke, kita langsung buka saja handphonenya Jadi, di floor routine seperti ini teman-teman Ya, di sini kosong dan di sini ada boxnya lagi Ini harusnya sih isinya adalah casing Tapi gue lupa kayaknya dapet casing atau nggak si Note 10 ini ya Dan ini kita buka Kita lihat kita dapet di sini adalah quick start guide ya Buku manual Terus kemudian kita di sini dapet SIM card ejector Terus kita dapet handphonenya Dan ini kebetulan handphonenya sangat mulus ya teman-teman Untuk ukuran handphone second Kenapa? Karena ini plastik-plastik bezelnya ini dia masih nempel semua Dan ini bener-bener mulus Warnanya di sini adalah aura pink Dan ini ada juga masih tertempel di sini adalah anti gores bawaan Kayaknya memang handphone ini belum terlalu lama Cuman memang sudah dijual sama si pengguna yang sebelumnya Nah, untuk selanjutnya kita di sini dapet charger Di sini adalah super fast charger 25 watt Untuk sekarang handphone-handphone flagshipnya Samsung udah nggak ngedapetin yang namanya kepala charger lagi Terus di sini kita ngedapetin yang namanya kabel USB Type-C to Type-C Karena memang chargernya juga Type-C to Type-C ya teman-teman Dan di sini kita dapet USB on the go Di sini untuk flash disk nanti kita bisa konekin ke handphonenya menggunakan dongle ini namanya USB on the go Dan kita dapetin headset AKG Cuman balik lagi teman-teman ini seperti yang gue sudah sebutkan Ini kelengkapannya adalah Original Equipment Manufacture ya Buat teman-teman yang sering bilang OEM-OEM tapi nggak tahu kepanjangannya itu apa Ya, Original Equipment Manufacture Sebenarnya kalau untuk di handphone agak sedikit berbeda arti sedikit lah ya Berbeda arti ya antara OEM dengan KW Gitu ya, sekarang bilang barang KW kayak gini dibilangnya adalah OEM Sebenarnya OEM itu bukan seperti ini Oke, kita nggak ngebahas itu langsung aja kita buka atau bukan buka ya Kita nyalain handphonenya Ini kita turtur sedikit dulu untuk handphonenya Di bagian atas di sini ada lubang untuk speaker juga ya Keluaran speaker, terus di sini ada microphone Dan ada untuk slot microSD dan untuk SIM card Dia jadi hybrid ya teman-teman Teman-teman bisa pilih menggunakan SIM 1 dengan microSD atau SIM 1 dengan SIM 2 Tapi karena memang internalnya ini sudah besar banget di 256GB Gue rasa sih kayaknya microSD nggak perlu lagi kalian pasang di handphone ini Terus kemudian di sisi sebelah kanan handphonenya di sini kosong polos Nggak ada apa-apa, hanya ada garis antena aja Ya, terus kemudian di bagian sisi sebelah kirinya Di sini ada tombol power dan ada tombol volume up dan volume down Terus juga ada garis antena di sini Terus kemudian di bagian bawahnya di sini ada garis antena 2 Ada microphone, ada USB port Ya, di sini dia menggunakan USB Type-C Dan ada grill speaker serta di sini ada S-Pen-nya ya teman-teman Ya, ini warnanya cantik banget Warnanya adalah Aura Pink ya Ini warnanya menurut gue adalah warna yang paling bagus dari si Samsung Galaxy Note 10 Kecuali yang si Aura Glow ya Aura Glow gue juga suka warnanya Ya, jadi gue suka warna Aura Pink dengan Aura Glow ini Karena warnanya tuh cantik banget ya Dan kelihatan ini mulus banget ya teman-teman Jadi memang ini ada lecet memang di bagian bawah sebelah sini Tapi memang suatu hal yang wajar mengingat ini adalah handphone second ya teman-teman Coba kita akan nyalain sekalian kita akan ngecek semua fungsional dari si handphone ini Mengingat ini adalah handphone second ya Jadi buat teman-teman kalau misalkan kalian punya uang antara 6-7 juta Mungkin handphone second yang bisa jadi rekomendasi kalian juga Ya, ini Samsung Galaxy Note 10 Dan ini bodinya nggak terlalu besar dibandingkan dengan Note 10 Plus Dan ini menurut gue sangat nyaman sekali pada saat kita menggunakan satu tangan Ya, karena handphonenya tidak terlalu besar Jadi dipegang satu tangan pun ini dia enak banget ya teman-teman Dan layarnya dia juga masih sedikit melengkung ya Dibandingkan dengan Samsung Galaxy S21 Ultra yang sekarang ataupun Note 20 Dia kan nggak terlalu melengkung Nah, ini dia layarnya masih cukup melengkung di bagian sisi-sisinya Oke, ini handphonenya sudah menyala Kondisinya seperti ini Kapasitas baterai ada di 93% Dan kita langsung mulai pengecekan aja Untuk melakukan pengecekannya kita masuk ke bintang pager Kosong bintang pager ya teman-teman Kita untuk ngecek di sini Untuk warna ya Red, green, blue Kita cek apakah ada shadow atau nggak Ya, semua di sini warnanya normal Tidak ada shadow sama sekali Untuk receivernya ya Bagian atas sebelah sini speaker receivernya Dia berfungsi dengan baik Terus kemudian vibrationnya Ya, dia bergetar handphonenya teman-teman Terus kemudian untuk mega cam Ya, mega camnya ini menurut gue juga berfungsi dengan baik ya Ada tiga kameranya di sini Ya, kameranya ada tiga Jadi kita cobain satu-satu Terus kemudian kita back Di sini kita cobain untuk sensor Ya, kita lihat di sini Ya, sensor barometernya ini masih aktif ya teman-teman Yang artinya handphone ini Dia masih tahan air ya Cuman bawa handphone semahal ini ke dalam air sih Menurut gue bukan suatu hal yang bijak ya teman-teman Ya, yang jelas ini sensor-sensornya aktif semua Terus kemudian kita cek untuk touchscreennya di sini teman-teman Oke, touchscreennya juga berfungsi dengan baik di sini Ya, touchscreennya berfungsi dengan baik Tidak ada kendala sama sekali pada handphone ini ya teman-teman Jadi menurut gue suatu hal yang wajar dan worth it sekali Kalau misalkan kalian punya handphone Bukan punya handphone Punya budget 6-7 juta dan pengen beli handphone second Ini bisa jadi salah satu pilihan yang perlu kalian pertimbangkan Karena spesifikasinya sangat-sangat buah sekali Ini yang menggunakan Snapdragon 855 Plus untuk versi globalnya Sedangkan untuk versi Indonesia-nya dia menggunakan chipset Exynos Di sini dia Exynos-nya menggunakan Coba sebentar di sini gue lihat Exynos 9825 Beda sama si S10 Atau S10 Plus Karena S10 Plus menggunakan 9820 Itu setara dengan Snapdragon 855 Sedangkan untuk yang ini 9825 Itu setara dengan Snapdragon 855 Plus ya teman-teman Jadi memang untuk performanya ini sudah ngebut banget buat main game apa aja Kayaknya memang sudah dilibas habis dari si handphone ini ya teman-teman Oke tadi gue belum selesai untuk ngeceknya Tadi sampai di speaker Oke speakernya berfungsi dengan normal Untuk sub key-nya tombol-tombol Tombol power Volume down Volume up Back Home dan recent app Ya berfungsi dengan baik ya teman-teman Untuk front cam ya Kita lihat di sini adalah kamera depannya Ya Kamera depannya juga dia berfungsi dengan baik ya Cuma dia cuma punya satu single camera aja di situ Dan kita cek untuk S-Pennya teman-teman ya Draw S-Pen di sini Kita akan coba Nah cuman di sini kalau misalkan draw S-Pen Agak sedikit susah karena bagian pinggir-pinggirnya ini kan dia melengkung nih Jadi harus dibantu pakai jari kayak tadi ya teman-teman ya Oke Nah itu gue melekuk-melekuk nih kalau nggak dibantu sama jari tadi Oke ini dia berfungsi dengan baik untuk S-Pennya ya teman-teman Jadi nggak ada kendala sama sekali Oke Ya layarnya tidak masalah ya S-Pennya berfungsi dengan baik Hover jadi tidak perlu sampai tersentuh ya antara si S-Pen dengan layar Cukup melayang aja di sini Oke dia berfungsi dengan baik Ya overall memang handphone ini tidak memiliki masalah sama sekali pada handphonenya Jadi tidak ada minus kecuali tadi lecet di bagian bawah Yang menurut gue itu adalah suatu hal yang wajar mengingat ini adalah handphone second Tapi untuk ukuran handphone second ini menurut gue sangat-sangat mulus ya teman-teman Dengan ya plastik back cover yang masih nempel di sini nggak ada lecet Nggak ada shadow, nggak ada tompel, nggak ada dot pixel Semua ini bener-bener masih sangat bagus ya teman-teman Dan kalau misalkan kalian punya uang 6-7 juta Gue merekomendasikan handphone ini ya Kalau misalkan kalian pengen nyarinya yang merek Samsung Oke mungkin segitu aja video gue mengenai si Samsung Galaxy Note 10-nya Kurang lebihnya mohon maaf ya Kalau misalkan gue ada salah-salah kata ataupun ada salah-salah penjelasan Tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya karena ya Karena kesempurnaan hanya mirip Allah semata Alah Oke kalau kayak gitu gue pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah